Perhatian-perhatian, bagi pihak yang ingin mendapat jabatan Menteri, harap berbaris dengan rapi. Sejumlah pengamat politik memprediksi Kabinet era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka akan banyak diisi oleh aktor politik. Meski begitu, akan ada sejumlah posisi strategis yang kemungkinan besar akan diisi oleh orang yang profesional di bidangnya. Lalu seperti apa gambarannya? Baru-baru ini sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut komposisi Kabinet Prabowo Gibran tak akan ada pembeda khusus antara kalangan partai dan profesional. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 18 April 2024. Muzani pun menilai tokoh utusan partai bukan berarti tidak memiliki keahlian profesional. Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hantayuda mengatakan Kabinet Prabowo Gibran diprediksi akan dibanjiri oleh kalangan parpol. Bahkan, jumlahnya diperkirakan lebih besar dibandingkan era pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana upaya Prabowo untuk mengakomodasi semua pihak. Selain itu, banyaknya anggota kabinet dari kalangan parpol lantaran gemuknya koalisi pengusung Prabowo Gibran. Di sisi lain, kepemimpinan Prabowo Gibran juga diperkirakan akan menambah nomenklatur Menteri baru. Namun Hantayuda memperingatkan, apabila jumlah menteri terlalu berlebihan, maka jalannya pemerintahan akan kurang efektif. Pasalnya, banyaknya menteri justru akan membuat pergerakan Prabowo sebagai presiden tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antara kementerian. Meski begitu, ada sejumlah pos strategis yang menurut Hantayuda akan diisi oleh orang-orang di luar parpol. Seperti Menteri Triumvirat yang mencakup Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketiga posisi itu dinilai harus diisi profesional, lantaran dapat menggantikan presiden dan wakil presiden jika tidak bisa melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Lantas, Hanta pun memprediksi bahwa posisi Mendagri akan tetap dipegang oleh Tito Karnavian, lantaran ia terbilang dekat dengan Jokowi maupun Prabowo. Sementara Menhan disebut bisa diisi oleh legend TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, yang merupakan orang dekat Prabowo. Sementara posisi menlu, Hanta Anggan menebak dan ingin publik menunggu siapa yang akan menduduki posisi tersebut. Di sisi lain, pernyataan berbeda datang dari Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Igor Dirgantara. Menurut Igor, posisi strategis Menteri Triumvirat tidak menutup kemungkinan akan diisi oleh politisi. Pasalnya, Prabowo tak akan mengabaikan pihak-pihak yang telah berjuang memenangkannya dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, kalau kita melihat ya, bagi siapa yang paling pas untuk menduduki Menteri Triumvirat, mungkin dalam hal ini Menlu gitu ya, lalu kemudian Menhan dan Mendagri ya. Itu, kalau dari kalangan masyarakat ya, ada sebuah survei menyatakan bahwa kalangan profesional lebih pas untuk menduduki jabatan-jabatan Menteri Triumvirat tersebut. Tetapi, dalam aspek strategis ya, saya rasa dan ditambah dengan rekonsiliasi yang diinginkan oleh Pak Prabowo, bukan tidak mungkin Ketua Umum Partai juga bisa menduduki Menteri-Menteri Triumvirat tersebut ya, Menteri-Menteri yang punya sumbang sih dalam kemenangan Prabowo Gibran. Misalnya, Air Langga Hartarto, lalu juga misalnya dari PAN ya, Zulkivi Haslan, lalu juga AHY dari Partai Demokrat dan lain sebagainya. Igor menilai pemilihan tokoh untuk dijadikan Menteri, juga akan menimbang pendapat dari Presiden Shell Club yang akan dibentuk oleh Prabowo. Di antaranya pendapat Presiden Jokowi, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Tak lupa, Prabowo Gibran juga disebut akan mempertimbangkan dari aspek semangat rekonsiliasi setiap pihak. Pasalnya mereka membutuhkan pihak yang dapat mensupport program yang telah dikampanyekan saat debat Capres-Cawapres maupun dalam kampanye akbar. Menimbang pendapat dari sejumlah pengamat politik, kira-kira siapa saja yang akan berpeluang menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!